Hai badminton lovers, di video kali ini Mimin mau mengajak kalian melihat kegiatan merah putih muda di Spokane, Washington. Pagi ini, tim merah putih muda menjalankan latihan kondisioning di area belakang hotel. Latihan ini bertujuan untuk menjaga kondisi seluruh atlet tetap fit setelah melakukan perjalanan yang panjang kemarin. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk berlangganan di kanal ini dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video kami lainnya. Ini hari kedua kita ada di Spokane. Jadi pagi ini kita kondisioning, adjustment cuaca lagi karena suhu udara di sini berbeda sekali dengan suhu di Jakarta. Dimana udara dingin sekali dan juga angin dingin sehingga anak-anak perlu adjustment. Tentu hal ini kita pikirkan sebagai tim bagaimana mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan. Karena itu menjadi faktor utama, supaya mereka ini pada saat main tidak lagi merasakannya menjadi suatu beban yang harus dipikirkan oleh mereka. Kita mulai dengan kondisioning di pagi hari. Hari kedua sudah mulai ada sedikit adaptasi dari segi istirahatnya. Terus kita tim pelatih juga sudah berdiskusi untuk kegiatan pagi ini apa dan diputuskan kita ada kondisioning untuk sedangnya menggerakkan tubuh kita agar gak kaku. Karena kan cuacanya juga lumayan dingin di sini, beda. Tadi juga pas mulai pagi dinginnya lumayan lah, berangin juga segala macem. Jadi tadi pagi kegiatan kita sebenarnya lebih ke ngajak tubuh bergerak biar pada saat besok dan seterusnya badan itu udah yaudah pagi itu udah ready gitu. Jadi itu kan jadi kebiasaan kita gitu. Terus tadi kita ada jogging santai, setelah itu kita ada penguatan dengan media karet dan ada juga bentuk latihan. Tapi kita buat sefun mungkin biar gak jenuh dengan musik daerah, tapi tetap gerakannya, gerakan-gerakan yang memang tujuannya untuk menguatkan otok lower kayak gitu. Tadi bagian upper juga ada, pokoknya penguatan dan memang tujuannya untuk menggerakkan tubuh pada pagi hari. Angkling glu cepat! Angkling cepat! Yo siap go! Speed, speed, speed! Terus! Okei, berantah tututnya! Speed, speed, speed! Terus! Terus! Perbedaan waktu di sini dengan di Jakarta itu sangat jauh ya, seperti tadi pagi kita sarapan, jam 8 itu di Jakarta bisa jam 9 atau jam 10 malam, itu tentu waktunya istirahat. Jadi pada saat di sini malam, itu kita sudah mengedukasi kepada anak-anak, kepada atlet supaya betul-betul tidur, mencoba untuk tidur, supaya pada saat di sini malam kita juga bisa tidur misalnya dari jam 10 malam, lalu nanti terbangun pada saat jam 6 pagi, dan kemudian sarapan dan siap untuk mengikuti kegiatan latihan dengan kurs. Terima kasih telah menonton!